What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini teman-teman gue pengen nge-review oli samping Repsol Moto 2T Town ya teman-teman ya sekaligus oli samping Repsol Moto 2T Town ini adalah oli samping terakhir yang akan gue review di tahun 2023 ini teman-teman ya jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya teman-teman beberapa bulan lalu gue beli oli ini di toko orange dengan harga 35 ribuan teman-teman tapi beberapa hari lalu setelah gue cek lagi ternyata di tempat toko yang gue beli itu sudah tidak ada lagi alias stoknya habis jadi gue cek lagi di toko lain dan ternyata harganya rata-rata sudah tidak ada lagi yang menjual di harga 35 ribuan teman-teman rata-rata ya ada di atas 50 ribu yang umum di 60-70 ribuan teman-teman itu yang gue cek di toko orange beberapa hari yang lalu teman-teman ya isinya 700 ml dan warnanya kuning jenih aromanya wangi banget dan enak sama persis dengan Repsol Smarter teman-teman ya tapi sayang banget teman-teman ketika sudah menjadi asap aromanya sudah tidak sewangi yang mentah teman-teman alias asapnya kurang wangi teman-teman ya dan kali ini gue akan mengajak kalian untuk melihat lebih dalam data sheetnya teman-teman dan yang paling gue highlight dari data sheet ini teman-teman adalah pernyataan dia atau claim dia tentang nah bisa kalian baca disitu ya mendukung suhu yang sangat tinggi yang dihasilkan oleh penggunaan intensif pada lalu lintas kota atau akibat membawa penumpang dengan skuter atau sepeda motor berkapasitas silinder kecil intinya oli ini punya claim bahwa produk ini tahan terhadap panas dalam konteks pemakaian harian teman-teman dan itu gue suka oli ini gue pake dengan 2 setelan oli samping ya teman-teman ya yaitu setelan standar dan setelan basah teman-teman dan dengan pemakaian santai, macet-macetan dan juga agak ngebut-ngebut dikit teman-teman ngebut-ngebut ala kota Jakarta dengan setelan standar, oli Repsol Moto 2T tahun ini bisa gue bilang secara keseluruhan, secara garis besar performanya itu biasa aja teman-teman di RPM bawah ya biasa aja, di tengah biasa aja, di atas juga napasnya ngap-ngapan teman-teman ya jadi ya bisa gue bilang performanya kalo pake setelan standar tuh sebatas hanya untuk jalan-jalan keliling komplek aja teman-teman sedangkan teman-teman ketika gue pake oli ini dengan setelan basah ini terjadi banyak banget peningkatan ya teman-teman ya terutama dari RPM bawah sampai tengah ini tenaganya jadi jauh, jauh, jauh lebih enak teman-teman dan gue rasa sih ya teman-teman ya, oli ini mirip banget dengan Evalu Pro teman-teman ini jadi gue kasih bocoran ya, oli ini performanya mirip banget dengan Evalu Pro teman-teman dimana tenaga dari RPM bawah sampai RPM tengah ini bener-bener ngisi dan enteng banget teman-teman cuma perbedaannya, perbedaannya nih teman-teman ya Evalu Pro itu enak, sudah enak walaupun kita pake dengan setelan standar setelan standarnya enak, setelan basahnya sama aja kalo Evalu Pro ya jadi awalnya memang udah enak, pake setelan basah pun tetep enak nah kalo si Repsol Moto 2T Town ini setelan standarnya gak enak, setelan basahnya tuh enak dan fokus performanya antara Evalu Pro dan si Repsol ini sama-sama dari RPM bawah sampai RPM tengah teman-teman dan di atasnya, RPM tengah sampai atas ini sama-sama ngempos, sama-sama gak bertenaga ini yang gue bilang kenapa mereka itu sangat-sangat mirip teman-teman ya kelebihan dari Repsol Moto 2T Town ini ya teman-teman ya yang pertama harganya murah, hanya Rp 35 ribuan tapi beberapa bulan lalu, karena ketika video ini rilis ya beberapa hari lalu itu gue cek ya sudah hampir gak ada ya yang jual di harga Rp 35 ribuan teman-teman tata-rata jualnya di harga Rp 55 ribuan ke atas teman-teman tapi kenapa gue bilang murah? ya memang karena pada saat gue beli memang harganya Rp 35 ribuan teman-teman beda dengan saat video ini rilis ya gue rasa udah gak ada lagi yang jual di harga Rp 35 ribuan teman-teman dan yang kedua, oli ini wangi teman-teman ketika mentah wangi, ketika menjadi asap pun wangi walaupun hanya tipis-tipis aja teman-teman dan yang ketiga, kerak mesin dari oli samping Repsol Moto 2T Town ini cukup tipis teman-teman ya memang kalau kita lihat oli dengan harga Rp 65 ribuan yang lain ya bisa gue bilang sih banyak yang lebih tipis dan jauh lebih bersih teman-teman tapi ya kalau kita lihat di harga Rp 35 ribuan oli ini bisa dibilang termasuk cukup bersih teman-teman dan kekurangan dari Repsol Moto 2T Town ini gue rasa hanya dua hal teman-teman yang pertama oli samping ini harganya sangat-sangat tidak stabil teman-teman ya dimana beberapa bulan lalu ketika gue beli itu gue bisa beli di harga Rp 35 ribuan teman-teman tapi sekarang hampir udah gak ada yang jual di harga segitu jadi naiknya harga ini gak jelas teman-teman ya ngegoreng harganya itu gak jelas banget bukan karena mutu, bukan karena kualitas tapi cuma karena barangnya jarang teman-teman dan menurut gue kurang elok dan yang kedua settingan dari oli samping ini menurut gue sangat ribet ya teman-teman gak simpel karena settingannya kalau pakai setelan standar gak enak jadi mau gak mau harus pakai setelan basah nah kalau pakai setelan basah itu ya bisa kita borosin dari setelan pompa oli-nya atau kemana-mana kita bawa botol oli samping dan ketika lo ngisi bensin kita tuang dan menurut gue itu cukup ribet teman-teman kemudian teman-teman gue akan bandingkan Repsol Moto 2T tahun ini di dua kelas harga yang berbeda teman-teman ya di kelas harga pertama itu Rp 35 ribuan dia akan ketemu langsung dengan Evalu Pro, Gasolid G1000, dan Jumbo Super X sedangkan di kelas Rp 60 ribuan dia akan ketemu langsung dengan IDMitsu Orange Racing dan juga LRF Pro Street Racing teman-teman kenapa gue kasih di dua kelas harga yang berbeda ya karena memang harga beberapa bulan lalu Rp 35 ribuan sedangkan sekarang ini harganya Rp 65 ribuan teman-teman jadi ya menurut gue masih agak fair ya kalau kita kasih dua kelas harga yang berbeda ya di kelas harga Rp 35 ribuan dia akan ketemu dengan Evalu Pro teman-teman ya antara Evalu Pro dengan Repsol ini teman-teman mereka seperti gue bilang tadi punya karakter yang sangat-sangat mirip teman-teman dimana karakternya tuh kuat banget di RPM bawah sampai tengah sedangkan di RPM tengah ke atas tenaganya udah gak sekuat yang di RPM bawah teman-teman ya kayak gitu sedangkan perbedaannya bahwa si Evalu Pro ini performanya sedikit lebih enak daripada si Repsol kemudian settingannya juga lebih gampang si Evalu Pro teman-teman karena Evalu Pro itu pakai setelan standar aja udah enak sedangkan si Repsol ini settingannya mesti pakai setelan basah kemudian yang terakhir itu Evalu Pro suaranya itu mau setelan basah mau setelan kering, mau setelan standar itu kasar teman-teman nah kalau si Repsol ini setelan standar suaranya normal setelan basah suaranya lebih adem teman-teman itu perbedaannya kemudian antara Gasoli G1000 dengan Repsol Moto 2T Town secara keseluruhan secara keseluruhan ya ini masalah selera sih teman-teman ya kalau si Gasoli G1000 itu dari RPM bawah sampai atas ini stabil dan statis teman-teman bisa gue bilang tenaganya enak nah kalau si Repsol Moto 2T Town ini RPM bawah sampai tengahnya ini enak banget sedangkan RPM tengah ke atasnya ini gak enak kayak gitu nah ini kalian pilih yang mana? mau yang stabil dari bawah sampai atas digeber atau yang enak di bawah sampai tengah aja sedangkan di atasnya ngempos ini masalah selera kalau gue sih lebih cocok di Repsolnya teman-teman karena gue jarang banget main di RPM tinggi kecuali pas ngetes top speed itu doang tapi kalau pas pake harian gue pakenya santai aja kemudian dengan Jumbo Super X nah antara Jumbo dan Repsol ini teman-teman bisa gue bilang secara keseluruhan lebih enak si Jumbo nya teman-teman ya walaupun di RPM bawah sampai tengah ini sedikit lebih enak si Repsol nya sedikit lebih enak si Repsol dari RPM bawah sampai RPM tengah sedangkan dari RPM tengah ke atas ya jauh lebih enak si Jumbo nya teman-teman jadi si Jumbo ini lebih performa nya tuh lebih lengkap dan lebih apa ya lebih serba bisa lah teman-teman kayak gitu kira-kira sedangkan di kelas harga Rp60.000an antara Repsol dan Orange Racing IDEMITSU dan LRF Pro Street Racing ini teman-teman ini performa nya kebanting banget teman-teman jadi ya kalau si Repsol ini maksain untuk dijual di harga Rp60.000an gue rasa ya mendingan kalian gak usah pilih mendingan cari yang lain ada Orange Racing itu enak banget jagoan gue selama beberapa tahun dan ada IDEMITSU juga enak banget dan ada jagoan baru gue yaitu LRF Pro Street Racing ini kalau dibandingin ya antara bumi dan langit lah teman-teman nah kemudian kesimpulannya gimana nih bang olinya enak apa enggak nah bisa gue bilang teman-teman ya oli ini enak banget terutama di performa RPM bawah sampai tengahnya sangat-sangat kuat sangat lembut sangat enteng dan pokoknya enak banget di RPM bawah sampai tengah jadi oli ini enak banget teman-teman nah kemudian worth it apa enggak nih bang nah kalau worth it atau tidak nah ini faktornya atau variabelnya bertambah lagi teman-teman ya kalau ditanya enak apa enggak nah variabelnya tuh cuma performa nah kalau pertanyaannya worth it atau tidak nah ini variabelnya ada harga ada kompetitor ada performa dari oli samping itu sendiri teman-teman nah karena untuk harga Rp35.000an oke oli ini masih worth it teman-teman nah kalau oli ini kalian beli dengan harga Rp60.000an bisa gue bilang udah enggak worth it lagi teman-teman ya karena performanya itu hanya bisa diajak atau hanya enak banget di RPM tengah ke bawah untuk RPM tengah ke atas udah enggak bisa diajak lari lagi teman-teman apalagi dengan budget Rp60.000an disitu ada LRF, ada IDMitsu, ada Orange Racing ada Total, ada GPIX-1, ada Any I-Rate Duatis Blockless pokoknya banyak lagi yang lebih baik, lebih enak, lebih yahut dan lain-lain teman-teman jadi kalau ditanya worth it apa enggak jawaban gue dua kalau harganya masih Rp35.000an atau Rp30.000an oli ini worth it untuk dibeli dan kalau harganya Rp60.000an mendingan kalian cari yang lain gitu aja teman-teman oke segini aja video review dari gue mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa membantu kalian yang lagi bingung thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selamat menikmati